Intro Assalamualaikum Sampai Tampang Selain analog sensor Sensor yang digunakan di caterpillar adalah digital sensor Salah satu jenis digital sensor yang umum digunakan di caterpillar adalah Throttle Possession Sensor Throttle Possession Sensor terpasang pada pedal gas seperti pada truck, motor grader, ataupun wheel loader Throttle Possession Sensor itu sendiri berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran engine dengan cara mengirimkan signal ke engine ECM Yang selanjutnya, engine ECM akan mengatur jumlah fuel yang akan disemprotkan oleh injektor Walaupun dipasangkan ke pedal gas, throttle possession sensor tidak terhubung secara mekanikal seperti pada pedal gas pada alat berat model lama Seperti digital sensor lainnya, throttle possession sensor memiliki 3 buah kabel Kabel pada terminal A merupakan suplai tegangan dari engine ECM sebesar 8V DC Terminal B merupakan ground Dan terminal C merupakan signal dari sensor ke engine ECM Signal yang digunakan oleh throttle possession sensor dalam bentuk pulse width modulation Atau biasa disebut dengan PWM Seperti terlihat pada gambar Signal dari throttle possession sensor Mahasilkan lebar pulsa atau pulse width yang berbentuk segi 4 Dan memiliki gelombang tertinggi dan gelombang terendah Gelombang tertinggi biasa disebut dengan on time Dan gelombang terendah biasa disebut dengan off time Lebar dari on time dan off time bisa berubah-ubah tergantung dari input posisi sensornya Presentasi waktu di mana sinyal PWM dalam posisi tertinggi atau on time disebut juga dengan dati cycle Pada gambar tersebut, ditunjukkan dati cycle dari throttle possession sensor bisa bervariasi mengikuti posisi dari inputnya Sebagai contoh, ketika pedal gas tidak diinjak Signal PWM yang dihasilkan adalah 10% Yang berarti, dalam satu periode waktu On time-nya hanya 10% Dan off time-nya mencapai 90% Sehingga bisa dikatakan dati cycle-nya adalah 10% Dati cycle 10% akan diterjemahkan oleh engine ECM Untuk membuat RPM engine pada posisi low idle Demikian juga, ketika pedal gas diinjak penuh oleh operator Signal PWM yang dihasilkan adalah 90% On time dan 10% off time Sehingga dati cycle-nya adalah 90% Dan engine ECM membacanya sebagai perintah untuk menaikkan RPM ke posisi RPM tertinggi Signal PWM atau dati cycle dapat dibaca menggunakan multimeter yang memiliki fitur untuk pembacaan PWM Sedangkan apabila mekanik ingin mengamati posisi throttle pedal Melalui IT status ataupun melalui monitoring system Maka, yang akan ditampilkan adalah posisi dari pedal gas atau throttle possession sensornya Yang akan disajikan dalam bentuk prosentase Misalkan, ketika pedal gas tidak diinjak Nilai yang akan ditampilkan pada IT status adalah 0% Sedangkan, jika kita mengukur dati cycle-nya Menggunakan multimeter Maka akan terbaca nilai 10% Dan ketika pedal gas diinjak penuh Nilai persentase pada pedal gas di IT status adalah 100% Sedangkan dati cycle-nya, jika kita ukur, akan menunjukkan nilai 90% Bagaimana jika terjadi kerusakan pada throttle possession sensor? Misalkan, engine ECM tidak menerima signal dari throttle possession sensor Jika engine ECM tidak menerima signal dari throttle possession sensor Maka, engine ECM akan mendefault ke posisi low idle Dan FMI yang akan dimunculkan adalah FMI 08 Oke sobat tambang Itulah throttle possession sensor yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pedal gas pada alat berat model lama Jika sobat tambang punya informasi lainnya tentang throttle possession sensor Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah setia menonton dunia alat berat channel Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh